Sejauh ini tahapan pembangunan untuk pemerataan dan tahap awal pembangunan flyover SKA dan pasar pagi Rengka sudah dilaksanakan dengan baik. Kepala Dinas PUPR Riau, Dadang Eko Purwanto memastikan persiapan groundbreaking sudah dimulai dengan baik dan dipastikan sudah dapat direalisasikan pada Jumat ini. Pihaknya memastikan tahapan pembangunan kedua flyover ini sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Seluruh kontraktor pelasana di lapangan juga sudah ditarget agar dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan terutama untuk jadwal yang sudah ditetapkan. Dadang menambahkan untuk pembebasan lahan sendiri sudah dianggarkan dana sebesar 20 miliar rupiah dan dipastikan sudah tuntas. Yogi Sasta dan Randi Saputra melaporkan.